Intro Menurut bolasport.com, 7 September 2018, sebelumnya Luis Mila dikabarkan bakal dipecat oleh PSSI karena gagal memenuhi target mencapai babak semi-finalation games 2018 cabang sepak bola. Kegagalan Luis Mila tersebut membuat dirinya diambang pemecatan. Tetapi kabar tersebut hanyalah sebuah rumor yang beredar di media sosial Indonesia. PSSI melalui Ketua Umum Medirah Mayadi mengumumkan jika akan memakai jasa Luis Mila kembali untuk piala EFF 2018. Setelah PSSI mengumumkan kembali memakai jasa Luis Mila, sampai saat ini Luis Mila belum memberikan kepastian yang akurat. Bahkan Luis Mila yang direncanakan tiba hari ini, 7 September 2018, ternyata tak kunjung datang. PSSI sendiri memberi alasan tentang tak datangnya Luis Mila hari ini. Berikut alasan PSSI melalui Ratu Tisha. Sebagai mana layaknya kontrak kerja pada umumnya, banyak administrasi yang perlu diselesaikan karena terkait tenaga kerja asing, jadi perlu waktu. Jika pembicaraan dengan agennya selesai secepatnya Luis Mila datang ke Indonesia, ujar Ratu Tisha di lansir bolasport.com Terima kasih telah menonton!